Ria itu, itu penyakit yang bisa melemahkan ibadah. Jadi kalau orang kebanyakan ria, itu nanti ibadahnya akan lemah. Lemah. Malas dia. Contoh, contoh. Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 142, paling kanan, agak sedikit ke atas. Orang munafiq itu, dia mencoba menipu Allah. Padahal dia menipu dirinya sendiri. Dia masih sholat, cuma kalau sholat, malas-malasan. Apa di antara sifatnya? Sifat orang ria, ibadahnya pun malas. Apa dampak kemalesannya? Kebanyakan orang ria, ketika ibadahnya pun akan kelihatan sedikit. Jadi kalau seseorang berbuat maksiat, itu dampaknya akan ada pelemahan kepada ketaatan ibadahnya. Tidak percaya, silahkan. Antum belum maksiat, ibadah bisa normal. Sekali maksiat, akan malas. Mata antum pakai maksiat. Maka mata ini akan sulit melihat yang taatan. Kalau anda mata susah melihat Quran, coba cek sehari ini anda mata digunakan melihat apa saja. Lisan anda sulit baca Al-Quran, cek sehari ini lisan dipakai mengucapkan apa saja. Sampai ke ujung kaki. Paham kalimat ini? Baik, karena itu saya tutup dengan kalimat terakhir. Syekh Al-Zahabi, kemudian memberikan gambaran firman Allah di Quran surah ke-18 Al-Kahar, ayat 110. Saya tutup halaman 9, di pertengahan ada tanda kurung ayat Quran. Ini ayat tentang larangan riyah. Maka siapa yang di akhiratnya ingin melihat Allah. Ini yang terakhir. Siapa yang ingin melihat Allah. Jadi di akhirat nanti kita bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia yang gak bisa lihat, di akhirat bisa lihat. Ayatnya ada di Quran surah 75 penegasannya, ayat 22 sampai 23. Di akhirat nanti, ada wajah-wajah yang begitu berbinar. Gembira luar biasa. Bukan karena dia masuk surga. Tapi ila rabbiha nazirah. Karena dia bisa melihat Rabbnya langsung. Tanpa alas. Tanpa hijab. Tanpa sekat. Yang di dunianya dia tidak bisa melihat dan merindukannya. Jadi di akhirat, ada orang-orang yang wajahnya berbinar. Karena dia bisa menyaksikan Allah langsung. Nah jika anda ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan anda bayangkan sekarang. Jangan anda gambarkan macam-macam. Anda cukup kerjakan amalan. Apa amalannya? Siapa yang mengharap bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerjakan amal salih. Ketika Allah mengatakan kerjakan amal salih. Perhatikan. Ada larangan. Disertakan dengan ini. Dan jangan sampai ketika mengerjakan amal salih ini dalam ibadah. Anda menyandingkannya dengan kemusyrikan syirik. Apa yang dimaksud syirik ini? Kata Imam Ad-Dahabi. Itulah ayat yang dimaksudkan riak. Riak adalah bagian dari syirik. Syiriknya syirik asgar. Jadi maksudnya dia ibadah. Tapi tidak ingin dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syirik. Kalau ada orang syirik dalam ibadahnya. Maksudnya riak dalam urusan ibadah. Sumah dalam urusan ibadah. Maka yang keempat. Dia tidak akan pernah berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berjumpa. Kalau di dunia tidak berjumpa dengan Allah. Wajar. Dan gak usah khawatir. Cuma sementara. Meninggal. Selesai. Tapi kalau di akhirat berjumpa dengan Allah. Kan tidak ada meninggal lagi. Abadi sifatnya. Jadi kalau ada orang di akhirat tidak berjumpa dengan Allah. Maka selama kehidupan berlangsung abadi. Gak akan pernah sudi Allah menetap. Tidak berjumpa dengan Allah. Tidak berjumpa dengan Allah. Terima kasih telah menonton